Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafia tidak kurang suatu apa Hari ini hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 Saya Pak Andut Dr. Anus Mardio melalui channel Youtube Dr. Anus Mardio Tio Akan membahas satu hal, satu jenis pohon yang saya kira pohon ini sangat kita kenal Buahnya sering kali kita makan dan di daerah Yogyakarta khususnya di Kulonprogo Khususnya di wilayah Sentolo ini banyak sekali pohon yang kita maksud adalah pohon sawo Karena sawo merupakan salah satu buah yang mungkin tidak menasional Tetapi buah ini tampaknya menjadi buah yang khas dengan rasa yang manis dan banyak disukai oleh masyarakat Nah yang akan kita lihat, kita pelihatkan pada Bapak Ibu di samping pohon sawonya itu juga banyak cerita-cerita tentang pohon sawo Yang mungkin Bapak Ibu penasaran apa saja yang terkait dengan pohon sawo itu Bapak Ibu sekalian ini pohon sawo ini bukan sawo kecek tetapi namanya sawo manilo Dan pohon sawo ini dengan ukuran yang sebesar ini berada di wilayah Kalimenur, Sukorno, Sentolo, Kulonprogo Dan pohon yang sudah sebesar ini tentu umurnya sudah sangat tua Karena perhitungan kami pasti sudah lebih dari 100 tahun Karena mudahnya saja pohon-pohon sawo dengan model akar dan juga bentuk cabang-cabangnya sudah seperti ini Ini adalah pohon yang sudah sangat tua Nah ini kebetulan memang tidak banyak buahnya Tetapi buah sawo itu ada yang agak bulat, ada yang pelonjong Ada yang pelonjong sekali dengan berbagai rasa Nah tapi tidak selonjong sawo kecek yang beda Nah ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa buah yang ada di sini Tampak mungkin kalau kita dekatkan Nah itu Bapak Ibu sekalian Pohon sawo, sawonya Kalau dari kamera mungkin tidak begitu kelihatan Tetapi yang jelas buah sawo itu juga sering dijual di pasaran Nah yang banyak mungkin kita cerita Pohon sawo ini kan banyak ditanam di depan rumah Dulu buah-buahan yang namanya ceruk, kemudian ada mangga, ada rambutan, ada jambu, ada belimbing Atau jenis-jenis buah lain itu kan jarang Jarang orang menanam Apalagi kalau memang di bawah, di atasnya itu ada pohon sawo Tampaknya buah-buahan yang lain itu tidak bisa tumbuh dengan baik Karena di bawah pohon sawo ini sudah yem Sudah yem mungkin sudah kurang sinar matahari Sehingga buah-buahan yang lain jadi kalah Nah terkait dengan pohon sawo ini Bapak Ibu sekalian Banyak cerita orang yang mengatakan Bahwa satu sisi pohon sawo itu juga identik dengan adanya makhluk di luar kita Di samping itu, di pohon sawo itu kan ada banyak cerita Nah yang intinya kalau di depan rumah itu ada pohon sawo Rumah itu suatu saat pasti akan suung Nah nanti kita mungkin bisa cerita pada teman yang punya sumber cerita itu Dan tentu ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Nah ini Bapak Ibu sekalian, pohon sawo itu memang akarnya sangat kuat Jadi kelihatannya ini nanti kita tanya pada Pak Suroso Salah satu narasumber kita Mungkin akarnya ini akar kunjang bukan cuma akar serabut Dan di bawahnya itu kan mengakar kuat Jadi pohon sawo itu jarang yang roboh Tidak seperti pohon palem atau mungkin pohon kelapa yang akarnya itu akar serabut Nah Bapak dan Ibu sekalian, pohon sawo itu sekali lagi waktu saya kecil Itu kan paling senang untuk penean Penean bahkan kita buat rumah-rumahan di antara cabang-cabang itu untuk tidur Karena pohon sawo ini antik Ini bisa untuk olahraga Karena ini cabang-cabangnya juga tidak terlalu tinggi Bisa untuk penean, cuma memang harus hati-hati karena di pohon sawo itu ada ulat Ular atau ulat ya Yang kecil-kecil tetapi sangat gatal Kalau kita memaksakan diri naik Sementara itu banyak Nanti bisa mbradul-mbradul seperti orang bidurun itu Nah ini tentang cerita tentang sawo Nanti kita mungkin perlu dilengkapi oleh cerita Pak Suroso Yang mungkin punya beberapa pengetahuan wawasan terkait dengan pohon sawo ini Ini tinggi dan tua Pak Ini umurnya pasti lebih dari 100 tahun Bapak dan Ibu sekalian Tentang pohon sawo ini Tidak apa-apa Tentang pohon sawo ini Kita ketemu dengan yang punya rimah yang tinggal di sini Ini mas siapa mas? Mas Yono Mas Yono usianya sekarang berapa? Usianya 46 46 Kenapa Ibu? Ibu siapa? Ibu Maryati Ibu Maryati Yoswani ada yang ada? Sewidan 60-an sudah nonton tidak? Ini adik, kakak-adik ada yang ada? Oh tidak Oh tidak Nah ini saya sudah, Mas Yono kali Ibu Maryati Ini wawasan atau pohon sawo yang sekarang sudah besarnya seperti ini Bercabang-cabang Kalau dilihat dari usianya sepintas Memang pohon sawo ini sudah sangat tua Nah ini wawasan dari kecil dan lahir Ini pohon sawo ini sudah ada belum? Sudah Sudah ada Besarnya seberapa? Ya segini ini Besarnya segini Berarti usianya ini sudah ratusan tahun ya Segini ini pohonnya Pohonnya itu ya kayak ini Cuman Yang cabang-cabang sudah kering itu dipotong Oh dipotong Buahnya masih ada nggak? Buahnya masih Tetap berbuah Buahnya jenisnya yang merotok bulat-bulat ini Apa yang merotok lonjong? Rasanya bagaimana jenis ini? Rasanya yang manis Oh yang manis Dalam artinya Pemani pasaran Dan bakul buahnya Kan juga sering ada buah sawo Itu termasuk Dijual disitu Juga bisa laku ya? Bisa Bisa laku ya Terus Pohon sawo Sekarang itu gede Dan pohon sawo itu kan Banyak cerita Cerita Apa ya Makhluk di luar Teman kita Nah mungkin ada cerita Khusus lah Karena penghuni rumah Gimana? 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 Bahasa Indonesia atau bahasa? Bahasa Jawa boleh? Bahasa Indonesia boleh? Kalau saya selama ini ya Ya kayaknya nggak ada apa-apa sih ya Tapi kalau entah orang-orang lain kan saya nggak tahu Cuman cerita-cerita orang ada gitu Tapi kok Semalaman saya di Caya itu Semalem juga nggak ada apa-apa Mungkin danggap kancan Danggap bertetangga ya Ya Soalnya cerita tentang Apa Pohon sawo ini kan Ya ya Pohon sawo Sawo kecik juga Pohon kantil Serut terutama Yuk preh Ya Pak Pohon preh dan semua Pasti Ada hubungannya dengan cerita-cerita yang Ada cerita-cerita yang terkait dengan itu Tapi yang jelas Ini ya Pohon sawo ini jadi perindang ya Ya Jadi kelihatan nyaman Anyep ya Rasanya anyep Tetapi untuk ditanami tanaman lain masih bisa tumbuh Nggak ya Ini kita tanaman bunga masih ada Tanaman Tapi untuk buah yang lain mungkin nggak mampu ya Nggak mampu Terkait dengan pohon sawo ini Ini Nek dulu kan anak-anak sering main Naik-naik Sampai sekarang masih ada Sampai sekarang anak-anak nggak ada Tapi zamannya saya itu sering naik Ayo baru Kanduwer Krahuler Ya Biasa Tapi anak-anak sekarang sudah nggak ada yang Sudah nggak ada Ya Oke Makasih Mas Yono Bu Mariati Atas informasinya Tentu pohon sawo ini kan Kelihatannya tidak akan ditebang ya Mungkin Dalam waktu banyak tidak akan ditebang Yang bilang jangan ditebang Oh ya Tapi itu bukan bisik tau Bukan Dari orang yang jangan ditebang Karena ini Dan ini kelihatannya dua ya Memang Semacam Semacam Gapura Gapura Kalau zaman dulu bilangnya Gapura Makasih Pak Yono Bu Mariati Bu Mariati ya Atas informasinya Mudah-mudahan Informasi ini bermanfaat Sekalian Ini Ya kita bicara Gilok-gilok tentang pohon Satu saat berbicara tentang hewan Dan kebetulan Ini ada yang menarik Karena kelihatannya Pohon sawo yang ada disini Sudah Sangat tua Sudah ratusan tahun Bahkan di tetangga saya Pohon yang masih kecil itu Sejak saya kecil itu Sudah ada Sampai sekarang juga belum cukup besar Sementara yang Kalau kita lihat disini Tampaknya cabangnya sudah Sudah Sangat banyak Kemudian dilihat dari Mungkin Apa Profil pohonnya ini Sudah umurnya sudah Sangat tua Dan memang banyak Cerita Tentang pohon sawo ya Meskipun kita Percaya monggo Tidak ya monggo Tetapi yang namanya Makhluk di luar kita Itu tetap ada Dan kita Bisa merasakan Auranya Bahwa disini Ini kelihatannya Ini kelihatannya Juga ada Dan tentunya Tapi tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Takut ya Karena manusia itu Makhluk paling sempurna Lebih sempurna Dan kita tentu Menghargai Bahwa pohon sawo ini Kan menjadi bagian Dari apa ya Yang bisa mempertahankan Apa ya Konservasi lahan Atau bisa mempertahankan Lahan ini Tidak Tidak Habis Humusnya tetap ada Kemudian Juga Menjadi penahan Nah Penahan tanah Terutama Kalau di daerah yang Miring Atau mungkin di daerah Pegunungan Cuma kelihatannya Pohon sawo ini Tidak banyak tumbuh Di daerah pegunungan ya Karena mungkin Ini habitatnya Adalah Ada di dataran Dan tampaknya Di Wilayah Sentolo Ini banyak sekali Pohon sawo yang Tumbuh Nah Bapak Ibu sekalian Demikian yang bisa kita informasikan Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat Sekali lagi Kalau ke toko buah Silahkan Beli pohon sawo Dan mengenang pohonnya Kalau kepingin melihat pohonnya Nah ini salah satunya Tempatnya Pak Yono Bu Mariati Yang ada di Sukorno Demikian informasi Yang kita berikan Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh